guys sudah subscribe belum guys jangan lupa subscribe ya guys thank you guys singapura singapura terletak di ujung selatan semenanjung malaya di utara katulistiwa di asia tenggara negara ini terpisah dari malaysia oleh selat johor di utara dan dari kepulauan riau Indonesia dan oleh selat singapura di selatannya singapura memiliki sejarah yang panjang penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira enam juta jiwa terdiri dari Cina Melayu India Arab berbagai keturunan Asia dan kaukasoid 42 persen penduduk singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana nama singapura berasal dari bahasa Melayu artinya kota singa namun studi sejarah membuktikan bahwa singa mungkin yang tidak pernah ada di pulau itu lalu kenapa singapura dinamakan dari kata singa konon singa adalah makhluk yang dilihat oleh sang nila utama yang tidak lain adalah pendiri dan pemberi nama Singapura ya sang nila utama seorang pangeran dari Palembang Indonesia yang datang ke tamasek dan mendirikan kerajaan Singapura pada tahun 1299 sang nila utama sendiri adalah cucu dari demang lebar daun bangsawan Sriwijaya yang berkuasa di Palembang suatu hari diceritakan dalam perjalanan pergi berburu pada suatu pulau di lepas pantai Sumatera sang nila utama melihat seekor rusak dan mengejarnya kemudian mendaki sebuah batu besar ketika mencapai puncak ia memandang keseberang laut dan melihat pulau lain dengan pantai berpasir yang memiliki penampilan lembar kain putih lalu ia diberitahu salah satu menterinya bahwa itu adalah pulau tamasek dalam kisah kedatangannya sang nila utama membawa armadanya untuk mendatangi pulau yang belum pernah dia lihat sebelumnya namun saat mendekati pulau yang dituju badai hebat yang menerpa armadanya membuat mereka nyaris karam namun kapal akhirnya bisa mendarat dengan selamat di pulau yang dikenal dengan nama tamasek itu saat berada di pantai sang pangeran Palembang melihat seekor hewan yang aneh namun gagah yang belum pernah dia lihat sebelumnya salah satu penasehatnya berkata kami pernah mendengar mengenai hewan yang rupanya hebat seperti itu mereka menyebutnya dengan nama singa lalu sang nila utama yang senang dengan pulau tersebut dan hewan yang luar biasa dia lihat memutuskan untuk tinggal di tamasek inilah tempat dimana aku harus tinggal dan tempat ini akan aku sebut tim hapura ujarnya sejak itulah kota singa atau singapura diyakini resmi berdiri tempat dimana negara singapura berdiri awalnya dikenal dengan nama pulau cung fah shen seorang pengembara dari Cina pernah menyambangi kawasan ini pada awal abad ketiga istilah pulau cung nantinya kerap disematkan dengan pulau ujung karena singapura terletak di ujung selatan semenanjung malaya kala itu Tumasek termasuk wilayah taklukan Sriwijaya tapi serangkaian serangan yang diluncurkan oleh kekaisaran Chola dari India pada abad ke-11 telah melemahkan kerajaan Sriwijaya pada waktu itu kehancuran total Sriwijaya menyebabkan para pangeran dan mengsawan Sriwijaya meninggalkan kerajaannya dan menyebar ke daerah lain dan pada waktu itulah pangeran sang nila utama melarikan diri ke Tumasek dan menjadi raja kecil disana dengan gelar Tri Tri Buana Tumasek jatuh ke tangan kerajaan Majapahit pada masa raja kedua yakni Sri Prikamawira yang berkuasa pada 1357 hingga nama Tumasek juga disebut dalam kitab negara kertagama sebagai wilayah taklukan Majapahit pada daerah Raja Hayamuruk atau Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada wilayah Tumasek sempat terlepas dari kendali Majapahit yang kala itu sedang mengalami polemik internal situasi ini dimanfaatkan betul oleh kerajaan Ayutthaya dari Siam atau Thailand yang dikenal saat ini yang kemudian menjadi pemilik baru Tumasek namun Majapahit berhasil merebutnya kembali pada tahun 1390 pecahnya perang saudara yaitu perang paragret pada 1405 melemahkan Majapahit sepeninggal Hayamuruk di tahun yang sama muncul kekuatan baru di Semenanjung Malaya dengan berdirinya Kesultanan Malaka yang lantas mengambil alih wilayah dan membuat Majapahit yang sedang menuju keruntuhan tidak mampu berbuat apa-apa hingga akhirnya datanglah orang-orang dari East Indian Company dari Inggris yang dipimpin Thomas Thamford Raffles pada 28 Januari 1819 East Indian Company sedang mencari tempat strategis di selat Malaka untuk menandingi dominasi Belanda yang telah menguasai negeri seberang ketika Raffles tiba wilayah bekas Tumasek hanya dihuni oleh satu keluarga Temenggung dari Johor bersama 150 nelayan yang terdiri dari 120 orang Melayu dan 30 orang Cina Raffles membayar Temenggung ini dengan sejumlah uang agar diizinkan membangun pos dagang di Tumasek dan mendapatkan hak monopoli tak hanya itu sebagai upaya untuk mengamankan wilayah itu dari ancaman Belanda Raffles menjalin perjanjian dengan pewaris Kesultanan Johor dan membantunya merebut tahta Pada 9 November 1824, kesepakatan antara East Indian Company dan Johor diperbaharui sejak saat itu Tumasek resmi menjadi milik Inggris Penguasaan Inggris atas Singapura baru berakhir pada 1942 Seiring kemenangan Jepang pada 15 Februari 1942 Wilayah Singapura pun diserahkan kepada Dai Nippon yang segera mengubah namanya menjadi Sonanto Namun, Jepang hanya sebentar menguasai Singapura Tanggal 12 September 1945, Singapura diserahkan kembali kepada Inggris Lantaran Jepang yang gantian kalah dalam rangkaian Perang Dunia Kedua Pemerintahan otonomi di Singapura tidak berjalan optimal karena Inggris terkesan mengabaikan negara taklukannya itu Hingga akhirnya Singapura memutuskan lepas dari Inggris Dan bergabung dengan Federasi Malaysia sejak 31 Agustus 1963 Namun, belum setahun bergabung dengan Federasi Malaysia Kerusuhan antar etnis sering melanda Singapura Parlemen Malaysia pun bersidang untuk memutuskan masa depan negeri yang terletak di sisi barat laut Borneo itu Dipertahankan atau disingkirkan Dan hasil sidang menetapkan untuk menyingkirkan Singapura Tidak ada pilihan lain bagi negeri Singa selain memulai hidup mandiri Tanggal 9 Agustus 1965, Singapura resmi berdaulat dan merupakan satu-satunya negara yang merdeka bukan atas keinginan sendiri Yusuf bin Ishaq disumpah sebagai presiden Dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri Pertama Republik Singapura Singapura National Day 1963 4th and last under the old status and grand foretaste of full independence in the new Malaysia to come Lalu dibuatkanlah patung Sang Mila Utama, seorang pangeran dari Palembang di Singapura Patung tersebut didirikan menjelang perayaan 200 tahun sejarah negara itu di tahun 2019 Patung Sang Mila Utama akan berdampingan dengan 4 patung para tokoh lain yang dianggap berjasa besar membentuk sejarah Singapura Mereka adalah Sir Stamford Raffles, Munsi Abdullah, Tantok Seng, dan Naraina Pilai Kelima patung ini didirikan di tepi sungai Singapura Buah sungai penting yang dianggap sebagai tempat awal tumbuhnya kebudayaan Singapura Dan itulah tadi sejarah singkat hubungan antara Palembang Indonesia dan sejarah Singapura Jangan lupa like video ini dan share Jangan lupa like video ini dan share